Halo pemirsa apa kabar kalian semuanya Semoga kalian yang menonton videoku ini dalam keadaan sehat selalu Dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan aku Pau Jibo Kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan Dengan salah satu tanaman Tanaman ini termasuk gulma Nama tanaman ini adalah jarong Jadi kalau kalian penasaran ini tanaman apa dan manfaatnya apa Ikutin terus video ini Jarong adalah sejenis gulma Yang tersebar di seluruh wilayah tropis di dunia Ditemukan di beberapa tempat sebagai spesies mendatang Dan semak yang umum Tumbuhan ini termasuk spesies invasif Di beberapa wilayah seperti di beberapa lingkungan Di Kepulauan Pasifik Ciri fisik tanaman ini diantaranya memiliki batang Berbentuk segi 4 dengan banyak cabang Berdaun tunggal dan bertangkai Dengan bentuk bulat lonjong seperti telur Bajang daun tanaman jarong berkisar antara 1,5 Sampai 10 cm Dengan kedua permukaan daun yang berambut Jarong merupakan tumbuhan semak Dapat hidup lama Tinggi dapat mencapai 1 meter Hidup liar di pinggir jalan Tanah kosong Di tempat-tempat berumput Dapat hidup pada dataran rendah maupun dataran tinggi Daerah kering maupun daerah basah Batangnya berkayu segi 4 Berjabang berwarna hijau kecoklatan Berjabang daun tunggal saling beradaban Bulat lonjong memanjang dengan pangkal runcing Bunga dalam bulir memanjang ujung pendek Berbunga banyak tumbuh pada ujung tangkai berwarna biru Bulir buah kecil bulat dan keras Di Indonesia tanaman ini memiliki banyak sekali nama lokal Di antaranya adalah Jarongan, Jarong Lalaki, Nyarang, Su-In-Sui, Sangko-Hidung, Rai-Rai, Dodinga, Dao-Kao-Cao Bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan adalah akar dan seluruh bagian dari tanaman ini Sementara penyakit yang dapat diobati adalah Demam, Panas, Malaria, Enteritis, Amandel, Radang Paru, Gondokan, Reumatik, Infeksi Kinjal, Nyeri Menstruasi, Muntah Darah, Kencing Darah, dan Mudah untuk Persalinan, Kencing Batu Kegunaan lain dari tanaman ini adalah untuk menyembuhkan demam, panas, malaria, enteritis, radang amandel, radang paru, gondokan, radang sendi, batu saluran kencing, bengkak pada infeksi ginjal, nyeri menstruasi, mempermudah persalinan, muntah darah, kencing darah Untuk pemakaian, 9-15 gram daun jarong kering atau 30-60 gram daun jarong segar direbus dengan air, terus airnya diminum Sementara untuk pemakaian luar, daun jarong dilumatkan, tempel ke tempat yang sakit atau direbus, airnya untuk cuci, dipakai untuk obat luka, gigitan ular atau serangga, dan juga bisul Nah pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman jarong ini Semoga video ini bermanfaat Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di pencet tombol subscribe Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Videoku ini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih